Tak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke rangkaian Green Opening Majlis Pengajian Risma JT Untuk kajian yang pertama akan disampaikan langsung oleh beliau Habib Hamid bin Soleh Baagil Kepada Habib Hamid bin Soleh Baagil Surahan kalamnya, surahan pencerahannya Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 الذي بنعمته تتم صالحات وبذكره تتنزل الرحمات والبركات والصلاة وسلام على سيد الكائنات وإمام أهل الأرض والسماوات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير المخلوقات وعلى selamat menikmati selamat menikmati kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberi panjang umur sehat dan insyaallah kita mendapatkan berkahnya di dunia dan juga berkahnya di akhirat dan sebagaimana di malam hari ini kita bisa kumpul bersama beliau insyaallah nanti kita juga kumpul di dalam surganya Allah Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan juga tidak ketinggalan saudara saya mas Anis selaku ketua Risma JT dan segenap jamaah kita minta kepada Allah SWT siapapun yang berangkat dari rumah tadi membawa hajat mudah-mudahan kita pulang dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah siapapun yang berangkat punya sumpek mudah-mudahan berkat kumpulan ini sumpek kita dihilangkan oleh Allah yang punya sumpek urusan keluarga judul tak ketemu ketemu insyaallah dari sini pulang West gondel satu persatu insyaallah siapapun yang sumpek urusan rezeki insyaallah paling rezeki ini katah berkah manfaat insyaallah siapapun yang berangkat mikiri urusan penyakit insyaallah penyakitnya cepat minggat amin ya rabbal penyakitnya hilang insyaallah korona ini hilang amin ya rabbal sehingga semurat asemurati hilang insyaallah sehingga lorontu-ntu nih amin ya rabbal alamin hadirin hadirin jama'in dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa kumpul disini dalam acara opening ngerti opening opening itu waktu orang kalau mau bikin roti harus ada open-nya ya dibakar kita saat malam hari ini kita dikumpulkan disini dibakar hati kita agar kita semangat hadir majlis-majlis ilmu amin Allahumma diceritakan di dalam sahil Bukhari bahwasannya Nabi SAW itu pernah satu kali masuk majlis saat masuk masjidnya Nabi karena kita di mana-mana Alhamdulillah khususnya di Semarang yang saya Alhamdulillah beberapa tahun tinggal di Semarang di Semarang banyak majlis ilmu banyak majlis zikir tapi kalau kita tanya satu persatu kepada kita semua lebih semangat hadir ngaji apa lebih semangat hadir pas dikir lebih banyak yang hadir itu majlis solawatan apa majlis ngaji ilmu solawatan lewaini ngaji khusus khutbah Jumat orang yang tidak bisa tidur waini khutbah langsung keturun betul tidak obat paling mandi kenapa karena setan itu paling seneng sama orang yang bodoh dikatakan Nabi pernah ketemu sama setan ketika setan di depan masjid ditanya kenapa kamu disini saya ini mau ganggu yang di dalam masjid yang solat tapi saya takut sama yang tidur kenapa karena yang tidur itu ulama orang ngerti ilmu kalau orang ini yang berilmu bangun percuma saya ganggu sama yang solat yang tidak mengerti ilmu kenapa nanti yang pintar ini yang pintar ini bakal minterkan yang yang bodoh makanya inna syaitan lebih takut kepada ulama masyoturu daripada orang yang tidak mengerti apa-apa solat, ibadah masya Allah hadirin jamaah yang dirahmani Allah subhanahu wa ta'ala makanya dikatakan di dalam soffatul zubat wa kulluman dikatakan wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tugbalu siapapun orang yang mengamalkan satu amalan yang mana tidak tahu landasan ilmunya maka ilmunya lakonannya amal ibadahnya itu ngambang ngawang tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi alhamdulillah Risma JT atau MAJT Masjid Agung Jawa Tengah ini senantiasa punya kajian mingguan punya kajian bulanan punya kajian selapan tahunan ya hampir setiap hari itu ada kajian-kajian yang menambahkan dan mempersiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang semakin mengerti tentang agama kita dikatakan di suhid Bukhari ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid di dalam masjid ada dua kumpulan yang satu kumpulan berzikir yang satu kumpulan bahas ilmu halal dan haram ketika Nabi masuk Nabi Mele yang duduk di tempat kumpulan halal haram ngurusi agama ilmu Nabi duduk di situ karena Nabi duduk di situ akhirnya para sohabat yang duduk kumpul waktu berzikir bertanya-tanya apakah kumpulan kita salah apakah kumpulan kita begini apakah kumpulan sampai selesai pengajiannya zikirnya sudah selesai Nabi Tangklat para sohabat tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa yang kita lakukan ini salah kok sampai jenengan lebih milih kumpulan yang sana dijawab sama Rasulullah s.a.w. kamu baik sana juga baik yang kumpulan ilmu api s.a.w. zikiran api semuanya bagus tapi inna ma bu'ithu mu'allima aku ini diutus oleh Allah s.w.t sebagai pengajar saya ini guru menonton umat min terno orang sebagaimana tadi sudah dijelaskan harapan-harapan ya dari Bapak Yaimuh Jidin bahwasannya orang yang punya harta menyumbangkan apa hartanya orang yang punya ilmu mengarahkan ilmunya seperti itu kan lah makanya tapi yang berbahaya di zaman sekarang banyak orang-orang akon-akon dari wengalim itu paling berat orang akon-akon dari wengalim yang akhirnya menjadikan umat ini bingung menjadikan umat bingung sebagaimana berapa hari yang lalu saya ditanya sama orang Habib di MAJT besok kan ada kajian ya hari ini maksudnya saya ini lagi halangan perempuan saya lagi halangan saya kepingin hadir pengajiannya Beb tapi saya ini lagi halangan apakah saya ini boleh hadir apa enggak Beb kok saya tanya Ustadz A katanya boleh katanya Ustadz B bilang enggak boleh lah yang seperti ini loh ini yang bahaya enggak tahu itu jawab enggak tahu gitu saja jangan jawab-jawab makanya dikatakan kata-kata Nabi SAW di akhir zaman itu ada ulama-ulama su ulama-ulama yang menyelewengkan yang hukum sebenarnya ini yang bahaya oleh karenanya Alhamdulillah MAJT sudah membuka wadahnya yang dulunya sempat ditutup gara-gara corona akhirnya wadahnya ini sudah dibuka berarti wadah tempat yang sudah dibuka siap menampung kita untuk kita menambah ilmu yang sebenar-benarnya guru-guru Gus In'am ini juga guru saya ini Kang Riad nah ini Masya Allah juga beliau-beliau Masya Allah orang-orang yang sempurna ketok ilmunya sudah jelas terus kita tinggal ikut saja enggak usah cari guru di Instagram enggak usah cari guru di Youtube ya guru yang jelas-jelas mawan Insya Allah berkat maaf ibarat seperti sopir ahli kita tinggal tidur enggak masalah kalau sopirnya itu sudah ahli kita naik mobilnya kita tinggal tidur aman tapi kalau sopirnya ngeweng tahu ngeweng telolah gitu ini orang Surabaya tidak pun ilat-ilat lontoh kalau sopirnya mau tinggal tidur enggak tenang betul ini urusan akhirat kita urusan dunia saja kita kalau kerja enggak jelas kita bingung apalagi urusan akhirat kita ikhwani jama'in dirahmati Allah oleh karenanya oleh karenanya mari kita benar-benar manfaatkan cari ilmu sebesar-besarnya dan usahakan mulai saat ini kita tekat ya kita harus menambah ilmu kita setidaknya satu hari satu saja satu hari satu ilmu insyaallah satu tahun 365 ilmu kita dapat 365 ilmu kita dapat lah bagaimana kalau ilmu satu dapat hidayah dari Allah tambah ilmu dapat hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap ilmu-ilmu tadi akan seakan mempersiapkan tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin ikhwani jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan al-imam hasan bin salih al-bahr ada satu imam di hazramud sana beliau bernama al-imam hasan bin salih al-bahr ulama besar ulama orang salih ulama beliau itu sering ngumpulkan murid-muridnya ngaji ngaji kumpul disitu ngaji terkenal dikenal di zaman tersebut ada seseorang yang rentenir tau rentenir ya ngutangkan uang satu juta mbale'i sak juta satus sak juta rongatus banyak kan ya dimana-mana ini renten haram dosa terkenal satu orang ini renten sudah satu hari dia mangkat pengajiannya Habib Hasan bin Soleil al-Bahr bukan untuk hadir pengajian hadir bukan untuk pengajian tapi tujuannya apa nakih utang ini yang hadir ada yang nakih utang mudah-mudahan yang punya utang insya Allah sehingga utangnya lali cepat nyawur amin Allahumma amin ya rabbal alamin subhanallah ini hadir tidak masuk toleh-toleng nyari ini nyari nyari ulang subhanallah tidak lama dari kejadian ini yang hadir tidak kelihatan karena dia dari belakang dateng toleh-toleng tidak ada pulang yang mau ditake tidak ada tinggal pulang lewat berapa hari ternyata ada satu muridnya Al-Imam Hasan bin Soleil Al-Bahr kalau tidak salah bangsa Bagharib Bagharib ini tidak hadir ngaji selama 3 hari kemana Bagharib ini tidak ngaji ternyata si Bagharib ini dipanggil sama renten tadi dipanggil orangnya mau tobat orangnya mau tobat dipanggil saya mau tobat saya mau meninggalkan perbuatan ini sepertinya perbuatan ini perbuatan yang tidak baik ini ini dan lain sebagainya subhanallah baik kata si Bagharib murid Al-Imam Hasan bin Soleil Al-Bahr begini caranya sebenarnya kalau dosa itu kata-kata beliau dosa itu kalau urusannya kita sama Allah subhanahu wa ta'ala langsung kita taubat sama Allah selesai tapi kalau urusannya sama manusia falabuddha mintabri'atillidhimam maka harus dikembalikan utang-utang atau hak-hak yang dicuri harus dikembalikan ini tidak masalah saya kembalikan semua ya sudah akhirnya 3 hari tidak hadir ngaji gara-gara hitung-hitungan balik uang atau hak-haknya orang lain yang diambil sama dia setelah lewat 3 hari kembali si murid Bagharib ini masuk ngaji ditanya sama Imam Hasan bin Soleil Al-Bahr kemana kamu 3 hari tidak ngaji ya guru yang perhatian itu seperti itu guru perhatian sama muridnya kamu kemana 3 hari tidak ngaji dijawab sama si murid ngapun ten guru saya tidak masuk karena satu kejadian besar apa kejadiannya si fulan renten itu taubat oh terus kenapa lah saya ini dimintai tolong untuk hitung-hitungan masalah hak yang dia ambil akhirnya untuk dikembalikan ditanya sama Imam Hasan kamu saya tanya monggo kamu tahu enggak sebab kenapa kok dia moro-moro taubat padahal ini renten besar ya kelasnya untuk kelas-kelas keong kelas-kelas besar ini tidak tahu ya tidak tahu Imam Hasan saya tidak tahu penyebabnya apa dijawab sama Imam Hasan penyebabnya itu satu hari kemarin waktu dia hadir di pengajian ini ngaji hadir pengajian bukan mau ngaji bukan kalau yang jadinya kan hadir sini mau apa ngaji jelas bukan mau nambah status kan saya ngaji mau status hadir mau mau nageh utang hadir mau nageh utang enggak sempat masuk masih di depan pintu saya kelihatan dia tapi dia pulang terus lah ketika dia di depan pintu saat itu kebetulan pas rahmatnya Allah ta'ala turun kepada majlis kita dia kecipratan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala berkat cipratan 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 orang kecipratan itu telas kepewatan cuma lompat-lompat tapi subhanallah lalu sudah cipratan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengubah seseorang tersebut akhirnya pulang dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah bagaimana kalau kita semua yang hadir disini insyaallah niatnya lillahi ta'ala mudah-mudahan kita pulang dari sini dan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah ta'ala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati kita yang punya sifat-sifat jelek kepada orang lain akhirnya hati kita diubah dan kita berubah menjadi mendoakan orang yang kita benci menjadi orang yang baik amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam hadith kudsi ya menyebutkan di dalam hadith kudsi kata Allah subhanahu wa ta'ala humul qawm la yashqabihim jalisuhum orang yang kumpul bersama orang yang baik maka bakal katut api amin Allahumma mulai sekarang kita harus taruh di dalam hati kita ingat di dalam hati kita ingat di dalam otak kita hati dan otak ini satu ya karena otak ilisan ya innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah hati ini loh yang tempatnya hati kita taruh di dalam hati kita kita pakemkan di otak kita bahwasannya gak ada ceritanya orang sehat ketularan eh gak ada ceritanya orang sakit ketularan orang sehat yang banyak orang sehat ketularan orang betul oh saya pilek saya kumpul sama A biar saya ketularan sehat ada yang gak ada yang A itu ketularan pileknya kenapa betul lah kita kalau kepikin baik jangan kumpul yang nakal karena kalau kita kumpul yang nakal yang ada kita ketularan nakal awalnya gak tau ngicipi apa-apa alah cuman salamat eh kenalan aja kenalan kenalan dari kenalan ketemuan aja kan ketemuan aja kita gak pegang-pegang pegang ketemuan minum bareng ngopi bareng nanti jalan-jalan bareng akhirnya na'udhu billah min nazratun wabtizamatun fasalamun fakalamun famawidun faliqo'u diawali pandangan nambah-nambah nambah begitu pula ya kita kumpul disini mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan hati kita semakin baik amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbul Alamin ini yang bisa saya sampaikan wa la'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh